Ketertarikan Chelsea pada Paulo Dybala tak sebatas rumor isapan jempol. Menurut laporan Delmetro, Chelsea memutus Unzo Fernandes untuk merayu kompatriotnya itu berlabuh di Stamford, Beggy. Paulo Dybala dalam beberapa hari terakhir, Santer dikaitkan dengan Chelsea. Ketertarikan klub asal Longgan Barat itu terjadi untuk menambah kualitas lini depan pada musim tahun 2023-2024. A.S. Roma sebagai pemilik Dybala pun tidak terlalu ribet dalam memutuskan situasi anak asuhnya itu. Klub Ibu Kota Italia disebut siap melepas Paulo Dybala bila ada yang membayar 10 juta pound atau setara dengan 195 miliar rupiah. Saya melihat sesuatu tentang ketertarikan itu, kita lihat saja nanti. Saya berharap dia datang, kata Unzo Fernandes. Anzo Fernandes mengaku sudah berbicara secara langsung dengan Paulo Dybala. Menurut Fernandes, dirinya sangat menantikan Dybala di Chelsea karena butuh seseorang untuk berbagi. Saya berbicara dengannya dan mengatakan saya menunggunya untuk berbagi barbecue atau sesuatu yang lain, ucap Fernandes. Saya membutuhkan seseorang untuk berbagi, tegas pemain asal Argentina itu. Saat ini, Paulo Dybala masih terikat kontrak sampai 30 Juni tahun 2025 di A.S. Roma, sang pemain pun sudah dengan tegas membantah rumor kepindahannya ke Chelsea. Saya termotivasi untuk pramusim yang akan kami mulai pada Senin, masa depan saya. Saya senang di Roma, saya akan tetap bertahan di sini, ucap Dybala. Dybala dan Fernandes memang belum pernah bermain di satu klub yang sama sebelumnya. Namun, mereka merupakan bagian dari skuad Argentina yang menjuarai Piala Dunia tahun 2022 di skuad Chelsea saat ini. Memang tidak ada lagi pemain asal Argentina. Namun, seperti diketahui, mereka dilatih oleh sosok dari negara tersebut. Mauricio Pochettino, Dybala sendiri masih terikat cukup lama dengan Roma. Kontraknya masih berlaku hingga tahun 2025. Ia memang baru pindah pada musim lalu. Namun, segala sesuatu masih bisa terjadi pada musim panas tahun 2023, bursa transfer baru berakhir pada awal September mendatang.